Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan P3K ya Atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini ya Ada P3K di salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur Yang kecewa gitu ya Mengeluh karena masih ada ribuan P3K Angkatan tahun 2021 dan 2022 Yang sampai dengan saat ini belum bisa menerima kenaikan gaji berkala atau KGB Jadi aturan mengenai kenaikan gaji berkala ini Ada pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 7 tahun 2023 Tentang kenaikan gaji berkala dan gaji istimewa ya Kenaikan gaji istimewa bagi P3K Bagi teman-teman yang ingin tahu silahkan teman-teman cari sendiri ya Peraturan Menteri Pan-RB nomor 7 tahun 2023 Jadi dalam peraturan Menteri Pan-RB tersebut Dijelaskan bahwa seseorang yang berstatus sebagai P3K Dengan masa kerja golongan minimal 2 tahun Atau bekerja minimal 2 tahun Dia sudah berhak menikmati atau menerima kenaikan gaji berkala Bahkan jika seorang P3K diangkat dalam masa kerja atau golongan 5 Dalam 1 tahun dia sudah bisa menikmati kenaikan gaji berkala Tetapi P3K di Kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini Ternyata masih belum bisa menerima kenaikan gaji berkala Padahal sudah telat beberapa bulan Bahkan ada yang 1 tahun gitu ya Dan sudah disampaikan kepada Pemda Sudah ditanyakan kepada Pemda Alasannya terkait dengan anggaran Belum ada anggaran untuk menggaji para P3K Dan semoga hal ini bisa segera terselesaikan gitu ya Artinya para P3K di Kabupaten ini Sudah bisa menerima haknya Yaitu kenaikan gaji berkala Dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini Kali ini kita akan coba lihat beritanya ya Langsung saja bagi yang penasaran simak terus Oke Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Ribuan P3K ya Formasi tahun 2021 dan 2022 Yang belum menerima kenaikan gaji berkala Diberitakan oleh JPNN.com Judulnya Ribuan P3K 2021 dan 2022 Belum terima kenaikan gaji berkala Permenpan IRB 7 2023 Tumpul Kita coba bacakan ya Pemberian kenaikan gaji berkala Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Ternyata tidak merata Masih banyak P3K 2021 dan 2022 Belum menerima kenaikan gaji berkala atau KGB Contohnya Kabupaten Blitar Yang belum memberikan hak-hak KGB P3K 2021-2022 Padahal sudah lewat beberapa bulan hingga setahun Di Kabupaten Blitar Lebih dari 3.000 P3K Belum menerima kenaikan gaji berkala Ini menyesakan dada Karena daerah tetangga sudah terima KGB Kata Ketua Perkumpulan Pendidikan dan Guru Kabupaten Blitar Sri Hariati Kepada JPNN Minggu 22 September 2024 Dia mengakui komitmen Pemga Blitar Untuk menyelesaikan honorer K2 dan non-K2 Hingga saat ini tidak ada lagi Guru honorer K2 dan non-K2 yang tersisa Semuanya sudah diangkat pada seleksi P3K 2023 Untuk tahun ini pemerintah fokus pada Pengangkatan P3K teknis dan guru formasi umum Kalau dari komitmen menuntaskan honorer Bisa diacungi jempol Namun masalahnya bukan cuma angkat doang Sedangkan hak-hak P3K diabaikan terangnya Sri yang dikenal sebagai pejuang honorer ini Mengaku sudah menanyakan masalah KGB ini Kepada Pemda Namun jawabannya sangat mengecewakan Pemda beralasan tidak ada anggaran Sehingga belum tahu kapan dibayarkan Langsa banget Teman-teman di daerah lain sudah terima KGB Kami malah belum ucapnya Sri mempertanyakan sikap Pemga Blitar Yang tidak menjalankan peraturan Menteri Penelenggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2023 Tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K Dalam aturan tersebut sangat jelas menegaskan P3K yang memenuhi syarat Bisa menerima kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa Sepertinya Permenpan RB 7 2023 Tumpul di daerah Kami berharap Pemda bisa merealisasikan regulasinya Tolong jangan diulur-ulur lagi tegasnya Sebelumnya Memenpan RB Azwar Anas mengatakan Kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K Yang memiliki masa perjanjian kerja Lebih dari 2 tahun Dan yang sudah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu Menteri Anas mengatakan Bahwa sebelumnya tidak ada aturan soal kenaikan gaji bagi P3K Baik itu kenaikan gaji berkala maupun kenaikan gaji istimewa Menurut Anas Kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan apabila para pegawai itu sudah Memenuhi sejumlah persyaratan Adapun persyaratan tersebut Yang ini telah mencapai masa kerja golongan atau MKG Yang telah ditentukan untuk kenaikan gaji berkala Sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenpan RB nomor 7 tahun 2023 Selain itu Kenaikan gaji berkala diberikan bagi P3K Yang menerima penilaian kinerja 2 tahun terakhir Dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik Sesuai dengan aturan terkait pengelolaan kinerja pegawai aparatur si belenggara Persyaratan tersebut dikecualikan bagi P3K dengan golongan gaji 5 Bagi P3K dengan golongan gaji 5 Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan bagi yang memiliki masa perjanjian kerja Lebih dari 1 tahun Kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 Untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun masa kerja golongan jelasnya P3K dengan golongan gaji 5 yang ingin menerima kenaikan gaji berkala untuk pertama kali Juga harus mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir Selanjutnya kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 Untuk periode selanjutnya diberikan mengikuti ketentuan kenaikan gaji berkala Bagi P3K dengan masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun Selain bisa menerima kenaikan gaji berkala sambung anas P3K juga berhak menerima kenaikan gaji istimewa P3K yang berhak mendapatkan kenaikan gaji istimewa Adalah pegawai yang menerima predikat kinerja tahunan sangat baik selama 2 tahun berturut-turut Dan ditetapkan sebagai pegawai teladan Menurutnya aturan yang sama pun perlu berlaku bagi pegawai yang mendapatkan perpanjangan masa hubungan perjanjian kerja Untuk menerima kenaikan gaji berkala dan gaji istimewa Adapun pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berunang atau PYB Atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB Keputusan PYB atau pejabat yang diberikan pendelegasian oleh PYB Paling sedikit memuat nama, nomor induk pegawai, golongan atau jabatan, masa perjanjian kerja, perpanjangan perjanjian kerja, kedudukan unit kerja, besaran gaji lama, besaran gaji baru, masa kerja yang telah dijalani, dan tanggal berlakunya gaji baru Regulasi ini untuk menindaklanjuti peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K Termaktub bahwa P3K dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bungkas amas Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan P3K Angkatan 2021 dan 2022 di Kabupaten Blitar yang belum menerima kenaikan gaji berkala Semoga segera ada solusi gitu ya, segera Pemda mempunyai anggaran untuk menaikan gaji para P3K ini Karena memang dalam peraturan Menteri PAN-IRB nomor 7 tahun 2023 sudah jelas ya bahwa P3K dengan masa kerja minimal 2 tahun sudah berhak menerima kenaikan gaji berkala Tetapi dengan persyaratan-persyaratan gitu ya, bahkan P3K dengan masa apa dengan golongan 5 dengan pengangkatan awal golongan 5 dalam masa kerja golongan 1 tahun sudah bisa menerima kenaikan gaji berkala Kita doakan ya semoga segera ada solusi terkait dengan hal ini Bagi teman-teman yang juga berstatus sebagai P3K apakah teman-teman Angkatan 2021-2022 sudah menerima kenaikan gaji berkala Bagi yang punya pendapat terkait dengan hal ini teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih